Intro Assalamualaikum Apa kabar nih Kalian kawan 3 malam jumat lagi Kita waktunya membahas tentang 4 tempat yang merupakan Cagar budaya Atau hal-hal yang berbau mistis atau misteri Nah salah satunya ini yang dianggap Keramat di daerah Cijengko Kebetulan kita warga Bekasi semua ya Ini namanya keramat Cijengko Kita akan bahas secara Ria secara nyata Sama keturunan yang keberapa Yang ketujuh Jadi bukan dibuat-buat Ini bener-bener ceritanya real dari yang ketujuh Nah kita akan bahas ini secara nyata Dan asli Jangan lupa sebelum lanjut nonton Like, comment, share, dan subscribe channel ini dulu ya Nah ini kita masuk ke ruang kanal ya Jadi ini banyak urnama yang warnanya ijau sih Memang rata-rata kayak luar tempat keramat ijau ya Mbak Haji Setauan sih kalau waktu saya pernah ke Cerbon juga Kalau ke selutaran Cerbon Itu warnanya emang identiknya ijau sih Karena memang ini saya denger sih Ini nasi petilasan sungan gunung jati ya Mbak Haji Ini namanya Cijengko Di saat Cijengko kenapa nih Mbak Haji Ada cerita juga Mbak Haji Jadi menurut orang-orang asli Cijengko itu Menyapun jengkol sini Jadi seperti terjengkol Jengkol Saking menyenangkan jengkol itu Sampai jengkol itu Jengkol pun Kebawah Apa ini Perlebihan lah Perlebihan lah Perlebihan lah Berat maksud ke jengkol Mungkin enak Silahkan yang orang sini merasa Silahkan komentar ya Endri kena ditanyaan ya Klik Mbak Haji nih Mungkin yang namanya jengkol Pasti bau ya Tapi memang udah agak berkurang sih ya Untuk pohon jengkol Tapi saya lihat sih Udah jarang banget disini Dan orang-orang banyakan ya Ke desa Cijengko ini Memang mengunjungi Kerama Cijengko ini Kerama Cijengko ini Nah ini untuk Apa namanya Generasi ketujuh Nah Ibu Anissa Kita akan tahu Cerita lebih lengkap Tentang sejarahnya Ramat Gengkol Di mana Tentang sejarahnya yang punya uang ini, yang punya uang ini, dia, dia, diambilkan nama orang-orang di sini. Jadi, dia menyiakan, perjalanannya, diantung, ya, dan diatung, ya, dan diatung, ya. Dan diatung, ya. Dan diatung, ya. Dan diatung, ya. Nah, ketika orang-orang itu, yang menurut saya itu, tadi nyentak kambing, kambing, nyentak kambing, ayah. Nah, orang sini itu, ya, murut-murut dah. Minta apa-minta 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 apa. Janji, mau Pak Kamu, mau Pak Ayah, jauh pada dikabung. Makanya, sekarang ini kami pasti membanyakan janji, Pak Kami, Mbak Ayah. Kalau kongan di sini, ada percanaan? Ibu Cerembang itu, berarti, bukan murid dari para selamanya, ya, bukan. Jadi, itu ada kongsi yang menemukan, dia langsung di sini. Berarti, berarti orang asli dari Cijengkol, ya. Jadi, kalau di Keraman Cijengkol ini, emang enggak ada makam, berarti. Jadi, cuma ada, kayak pas, apa sih? di Keraman Cijengkol ini, selalu siap, di wilayah Cijengkol ini, mulutnya sebelum Isra masuk, dan adanya selalu di Menjaki datang ke Cijengkol, dan kejelasan yang sebut, akhirnya, wilayah ini menjadi Isra. kalau waktu semua, memang kesebarannya sih, daerah Jawa, ya. Nah, kalau misalkan, mau ke sini, tetep patuhi protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker, dan jaga jarak aman, dan dimanapun berada, memang harus pakai sanitas kasar, ya. Soalnya, sekarang, lagi jamannya kayak gini, ini kita udah jaga jarak, ya. Iya, lagi musim Corona seperti itu. Segitu dulu nih, Bu Anissa. Makasih banyak, kita udah boleh mampir, dan tadi kita udah berkewajung di tempat situ, gitu. Jadi, di dalam itu memang ada, ya, di dalam itu ada ruangan yang nggak boleh di videokan, ya. Itu alasan ini kenapa tuh? Ya, dari turun-temurun, ya. Jadi, emang nggak boleh ada orang yang ke dalam. Kalaupun ada foto-foto dari Google, itu bisa jadi bukan asli, ya. Bukan asli, ya. Oh, di luar, di ini, ya. Jadi, tadi di dalam itu cuma ada... Mbak Haji, Mbak Haji, yang lebih ngerti ini. Jadi, tadi kita sudah di dalam, atau dalam itu, hanya atok Buddha, terus sama, apa namanya, terjelaskannya, terjadikan sebagai calar budaya. untuk budaya Bekasi, ya. Untuk, apa namanya, kekayaan budaya kita di sini. Untuk budaya Bekasi, gitu. Jadi, kan untuk warga Bekasi yang mau datang ke sini, untuk sekedar lihat calar budaya kita, ya silahkan, gitu. Dan mau tahu sejarahnya, ya juga hubungi Ibu Anissa. Rumahnya deket ya, Bu. Apa emang selalu ada di sini? Selalu ada di sini, gitu. Itu aja, yang dari kita, kita mau lihat-lihat dulu yang lain ya, Bu, ya. Nah, tadi kita udah mendengar kisah, atau latar belakang dari Keramaci Jengkol ini. Kalau kalian warga Bekasi, atau punya pensi lain dari Keramaci Jengkol, silahkan komentar. Dan jangan lupa, setiap malam Jumat, terus ikuti channel ini, biar kita semangat lagi untuk mencari hal-hal yang lebih wah, atau lebih mistis lagi dari yang sekarang. Segitu dulu, dan Assalamualaikum. Bye.